Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 21 Dimana kalau kita lihat disini soalnya Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah X2 dan X1 kali X2 adalah Oke berarti disini kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah yang ini gitu ya Nah karena ini sudah ada persamaannya Terus disuruh lagi cari persamaan kuadrat lagi gitu kan Berarti disini kita disuruh untuk mencari yes PK baru gitu ya Oke langsung aja Disini kita tulis kembali apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan pada soal Pastinya disini yang diketahui adalah persamaan kuadrat yang lama serta akar-akarnya Lalu nanti yang ditanyakan adalah PK barunya dimana akar-akarnya adalah yang ini Oke langsung aja Oke Nah disini sudah aku tulis yang diketahui serta yang ditanyakan Sekarang kita akan lakukan penyelesaian untuk mencari PK barunya Pastinya kalau kita mau cari PK baru kita fokus dulu ke PK yang lama Dimana seperti biasa kita tulis persamaan kuadratnya akar-akarnya Lalu kita cari jumlah akar serta kali akarnya Nah kalau dia jumlah akar berarti kedua akar ini kita jumlahkan yaitu X1 tambah X2 Lalu disini kan rumus jumlah 2 akar itu adalah B per A gitu kan Nah dimana A, B, dan C-nya sudah sama Berarti dia tetap saja min B per A Lalu kali akar berarti kedua akar ini kita kalikan Yaitu X1 kali X2 rumusnya adalah C per A Karena formulanya itu juga jadinya kita buat tetap Lalu setelah itu kita fokus ke PK yang baru Dimana akar-akarnya adalah X1 tambah X2 dan X1 kali X2 Nah berarti jumlah akar yang baru berarti kita dapatkan X1 tambah X2 kali X1 kali X2 Kedua akar ini kita jumlahkan Nah lalu kita substitusikan min B per A dan C per A Berarti kita jumlahkan Nah ini kan sama aja dengan C kurang B per A Lalu kali akar baru Berarti kedua akar ini kita kalikan Berarti X1 tambah X2 kali X1 kali X2 Lalu kita substitusikan min B per A dan C per A-nya Berarti min B per A kali C per A Dimana pembilangnya kita kalikan jadi min B C A kali A jadinya A kuadrat Min B C per A kuadrat Lalu kita dapatkan PK barunya adalah X2 dikurang jumlah akar baru dikali X Tambah kali akar baru sama dengan 0 Lalu kita substitusikan X2 dikurang jumlah akar barunya adalah C kurang B per A Dikali X tambah kali akar barunya adalah min B C per A kuadrat Sama dengan 0 Lalu biar lebih gampang atau supaya penyebutnya Hilang atau tidak terjadi pecahan pada koefisien maupun konstanta Kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat Jadinya ruas kiri A X kuadrat Eh salah A kuadrat X Terus yang ini dikalikan dengan A kuadrat jadinya A dikali B kurang C dikali X Terus tambah dikali min Gitu kan jadinya min gitu kan Nah min B C per A kuadrat dikali A kuadrat Jadinya kan kecoret tuh Nah jadinya tinggal min B C sama dengan 0 Nah berarti kita dapatkan PK barunya adalah A kuadrat X kuadrat tambah A kali B kurang C dikali X kurang B C sama dengan 0 Jadi jawabannya opsi yang B gitu Oke Ini tadi opsi yang B kan Oke Nah berarti jawabannya opsi yang B Kita lanjut ke soal nomor 22 Jawabannya selamat menikmati